Ini maaf ya, gue boleh sombong gak? Soalnya hari ini gue ditantangin buat ngomongin politik. Eh politik, gue gak ngerti. Pusing, pengen pulang. Tapi, tapi nih, tapi di kampus gue ada mata kuliah ilmu politik. Wih, 3 SKS. Temen gue ada yang dapet nilai A. Ada yang dapet B. Ah, gue dapet AB. Hancur banget. Tapi caleg. Menurut gue, caleg yang gak berkualitas, itu sama aja kayak dukun. Hih, komat kamit gak jelas. Umbar-umbar mantra. Sama hasilnya itu tahayul. Untung gak ada dukun jadi caleg. Coba kalau ada dukun itu jadi caleg. Pasti ada lagu kayak gini. Ada mbah caleg. Sedang kampanye janjinya. Yeh. Mulut mbah caleg, komat kamit, baca mantra. Dengan segudang janji-janji manis, ujungnya ngibul. Tapi, terus tentang caleg. Di deket rumah gue. Itu ada caleg bagi-bagi baju. Baju bola. Keren sih, gue dapet baju Portugal. Keren. Belakangnya tulisannya Nani. Bawahnya Wijaya. Kalau gue jadi caleg, gue mau jadi caleg yang visi-misinya itu tentang lingkungan. Gue mau ngajak kalian untuk mengurangi efek global warming. Karena efek global warming, itu bukan cuma pemanasan global. Tapi kekurangan yang namanya air bersih. Makanya kita harus menghemat air bersih. Emangnya lo mau? Nanti dateng mau mandi. Aduh, gak ada air lagi. Mandinya tetap pakai gayung. Gayungnya dipentuk-pentuk ke tembok. Biar debunya jatuh, baru mandi. Setuju? Kita semua menghemat air, setuju? Oke, ayo kita hemat air. Mandi seminggu sekali. Itu juga mandinya mandi bola. Terus sekarang ini bentar lagi pemilu. Nih, anak muda itu jangan, kalau bisa mah jangan sampai golput. Karena desain surat suara pemilu itu didesain. Anak SMA banget. Desainnya pilihan ganda. Ya kan? Untung pilihan ganda. Bukan soal SI. Siapa caleg yang anda pilih? Sebutkan alasannya. Waduh. Waduh. Ini, salah dikit, bisa diremet nih. Nyontek di lik sebelah. Ketahuan nanti dapat nilai AB. Hancur banget. Oke, saya udah andu ya. Makasih. Tapi, kalau ngomongin caleg, bokap gue dinyalunin caleg. Gue? Iya. Komennya bokap gue bagiin-bagiin kaos yang ada fotonya. Ini gue dapet. I'wakasih. Sopan